Sebanyak 4 pimpinan kecamatan, Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan dan BPHDPC AMPK resmi dilantik. Acara ini pun dihadiri langsung Ketua Umum DPP Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan, Rahman J.P. Huta Barat. Berlokasi di Wisma Tanjung, Kecamatan Tanjung Murawa, Deliserdang, Sumatera Utara, ratusan anggota dari 4 kecamatan Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan tampak semangat dalam menghadiri acara pelantikan. Dengan mengusung tema, Rakyat Bersatu Pasti Sejahtera, AMPK milik rakyat, acara yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan, dan seluruh pengurus DPC sekabupaten Deliserdang begitu meriah. Dalam pelantikan tersebut, masing-masing pengurus Kecamatan Tanjung Murawa, STM Hilir, Hamparan Perak, dan terakhir Kecamatan Bangun Purba, menjabarkan program yang telah dilaksanakan untuk kemajuan AMPK. Pemberian pataka kepada masing-masing ketua kecamatan menjadi simbol sahnya kepengurusan 4 kecamatan tersebut. Sementara itu, Ketua Umum AMPK, Rahman J.P. Huta Barat, mengimbau agar seluruh pengurus DPC AMPK, baik yang dilantik dan sekabupaten Deliserdang, untuk membentuk pengurus-pengurus tingkat desa, sehingga memudahkan pengurus DPP AMPK dalam mendengarkan dan merasakan aspirasi rakyat desa-desa, khususnya di Kabupaten Deliserdang dan Sumatera Utara. Kehidupan Aliansi Masyarakat berjalan sejadikan hari ini adalah melamping keempat kecamatan, yaitu kecamatan Amparan Perak, Bancung Melawang, SPB, Bapak-Bangun Purba. Ada pun tujuan untuk melampingkan seorang rekan-rekan-rekan kita, rekan-rekan jilu yang di daerah, adalah untuk menyambung lidah daripada DPP, tentang persoalan-persoalan rakyat yang ada di daerah masing-masing. Jadi selama ini kami DPP langsung turun ke daerah-daerah, kali ini kami sudah ada keberadaan tangan, yaitu DPS-DPS yang sudah kita lantik hari ini, dan kami juga berharap DPS-DPS juga nantinya akan menyebabkan aliansi ini di tingkat desa, bahkan di dusun-dusun, agar mudah kita menyerap aspirasi rakyat. Dari Dari Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Edisha Futra, TV One, mengabarkan.